Pola soal keadaan apa itu ada direct khusus dan sering keluar juga nih direct Fibonacci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua Semoga kita sehat selalu Dan saya doakan pada tes CPNS tahun 2021 Kawan-kawan semua sedapat lolos Dan jadi ASN ya Amin Nah maka untuk itu kita lanjutkan ikhtiar kita Untuk pertemuan kali ini adalah Soal direct angka Nah disini jadi akan saya terangkan bagaimana Tipe-tipe soal direct angka yang sering muncul pada tes CPNS Oke langsung saja untuk tipe pertama nih Nah disini adalah pola direct lari Nah apa sih maksudnya direct lari itu Kita punya soal 36.12.25 Tips umumnya untuk soal direct itu adalah Langkah awalnya memperhatikan operasi dari satu bilangan ke bilangan lain Kemudian kita cek apakah operasi ini berlaku untuk seluruh Angka pada direct Nah kita cek dulu lari 1 Artinya polanya adalah loncat Satu masing-masing angka Disini kita cek 3 ke 6 Itu adalah kali 2 Lalu 6 ke 12 Ini adalah juga kali 2 12 ke 24 adalah juga kali 2 Otomatis 24 ke angka selanjutnya adalah juga kali 2 Ini jadi 48 Jawabannya yang D Ini adalah makna dari pola satu lari satu pengulangan Satu lari artinya dari angka 1 ke 2 Angka 2 ke 3 Angka 3 ke 4 Polanya sama Satu pengulangan Satu lari satu pengulangan Polanya adalah kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 Itu tipe soal direct pertama Pola satu lari satu pengulangan Sekarang yang kedua masih satu lari tapi dua pengulangan Karena satu lari kita langsung cek 11 ke 22 ini adalah dikali 2 Lalu 22 ke 32 apakah dikali 2? Tidak 3 ke 32 adalah 44 Maka kita cek 22 ke 32 plus 10 Langsung kita cek 32 ke 64 Ini dikali 2 Kemudian 64 ke 74 Ternyata plus 10 Pola ini selalu berulang 14 ke 18 kali 2 18 ke 18 18 plus 10 Tematis 158 ke angka selanjutnya adalah Kali 2 Ini adalah 316 Siapannya yang D Ini adalah makna dari pola Satu lari dua pengulangan Jadi polanya masih dari angka 1 Ke angka kedua Ketiga ke 4 dan seterusnya Namun terjadi dua pengulangan Kali 2 plus 10 Kemudian diulangi lagi Kali 2 plus 10 Kali 2 plus 10 Itu adalah tipe soal kedua Satu lari dua pengulangan Lanjut soal ketiga Masih satu lari Namun 3 kali pengulangan Langsung nih 11 ke 14 Kita cek Ini adalah plus 3 Lalu 14 ke 19 Ini adalah plus 5 Kemudian 19 ke 26 Plus 7 Cek lagi 26 ke 29 Ini adalah plus 3 Nah ini sudah kembali lagi Kepada operasi yang pertama Kemudian 29 ke 34 Ini plus 5 34 ke 41 Ini adalah plus 7 Kemudian ini adalah plus 3 Otomatis di ke 44 Ke angka selanjutnya adalah plus 5 Ini 49 Nah yang C Ini adalah tipe soal ketiga Direkt Satu lari Tiga pengulangan Nantinya polanya tetap dari Angka 1 ke angka selanjutnya Namun setelah Tiga kali operasi Kembali lagi Plus 3 Plus 37 Tiga kali operasi Kembali lagi ke operasi ke awan Artinya ini adalah Satu lari Tiga pengulangan Setelah tadi ada satu lari Sekarang lanjut dua lari Kalau tadi satu lari Teruncatnya antar Angka Satu ke angka selanjutnya Maka otomatis Kalau dua lari Berarti Angka satu ke angka ketiga Ya Angka ketiga Ke angka ke lima Jadi dalam makna Dari dua lari Kita cek 8 ke 16 Ini kali 2 Kalau 16 ke 32 Juga di kali 2 32 ke 64 Juga kali 2 Kemudian 64 ke 32 Apakah di kali 2 Oh tidak Ternyata dibagi 2 32 ke 16 Dibagi 2 16 ke 8 Dibagi 2 Nah ini adalah Makna dari dua lari Otomatis Yang kita cari 64 Juga di kali 2 128 Tentu yang E Jadi ini adalah pola Dua lari Artinya Polanya Pada angka pertama Ke angka ketiga Lanjut Angka ketiga Ke angka ke lima Diloncati satu angka Kemudian angka kedua Juga polanya ke angka keempat Ke angka keempat Polanya ke angka ke enam Artinya ini pola Dua lari Lanjut Sekarang pola Tiga lari Otomatis Kita cek Poloncatnya adalah Tiga Ya Otomatis 12 Ke Dua belas Kemudian Tiga ke Lima Lalu Sembilan Ke Dua belas Nah kita cek Dua belas ke Dua belas Ini adalah plus satu Kemudian Tiga ke Lima Ini plus dua Sembilan Ke dua belas Plus Tiga Nah ini sudah ketemu Plus satu Plus dua Plus tiga Sekarang Kita lanjutkan untuk Operasi pertama Plus satu Tiga belas ke Empat belas Kita cek kalau ternyata benar Plus satu Lalu kita cek lagi Untuk lima Ini berarti Recahnya ke tujuh Ternyata plus dua Benar Lalu kita cek Selanjutnya Dua belas ke lima Ternyata benar Plus Tiga Otomatis untuk Yang kita cari ini 14 Plus satu Ini menjadi Lima belas Dan untuk Pakaian ini adalah Polanya untuk Pola operasi kedua Ini plus Dua Ini sembilan Nah ketemu yang Dua Jadi ini adalah Pola tiga lari Maksudnya tiga lari Ini adalah Polanya ditemukan Setiap Meloncat Tiga kali Kali Satu Dua Tiga Nah Melompati Dua Angka Oke Sudah ketemu Pola lari Satu Dua Dan tiga Dipahami dulu Di sini ya Nah sekarang Setelah pola lari Itu ada pola tingkat Pola tingkat itu Sebenarnya juga gabungan Antara lari juga Nah kita cek nih Satu ke Tiga Nah ini adalah Ini adalah plus Plus dua Kemudian Tiga ketujuh Ini plus Empat Tujuh ke Tiga belas Plus Enam Tiga belas Ke dua belas Satu Plus Lapan Tiga belas Satu ke tiga Satu Plus Sepuluh Tiga satu Ke otomatiga Plus Dua belas Nah nantinya Polanya Plus dua Plus dua Plus dua Plus dua Plus dua Otomatis jika kita ingin mencari Pola yang ini Maka kita Plus dua Sehingga ini menjadi Plus empat belas Ya Menjadi lima puluh Tujuh Otomatis kita mencari lagi Juga plus dua Ini adalah Plus Tiga belas Sehingga menjadi Tujuh puluh Tiga Ini meskipun jawabannya ya C Ini adalah pola Dua tingkat Artinya Pola yang sama Plus dua ini Kita temukan setelah Mengambil Tingkat kedua Dari pola yang ditemukan Tingkat pertama kan ini Plus dua Plus empat Plus enam Nambahnya dua Dua semua Nah Ini plus dua adalah Tingkat keduanya Maka Ini tipe Soal dari Pola dua Tingkat Nah sekarang Pola ketujuh ini Adalah campuran dari Larik dan Tingkat Nah gimana contohnya Langsung saja Ada Angka enam Sampai Yang empat Lapan Kita cek karena Ini adalah Dua larik Maka kita cari Nampak ke sembilan Kemudian Dua belas Ke Lapan belas Nah kita cek Enam ke sembilan Adalah plus tiga Dua belas Ke lapan belas Ini adalah Plus enam Sembilan ke lima belas Ini adalah Plus enam Dua belas ke tiga puluh Ini adalah Plus dua belas Kemudian Dua belas ke dua empat Ini juga Plus sembilan Dua belas ke lapan belas Ini adalah Plus delapan belas Lalu untuk mencari ini Dan mencari ini Kita cari dulu tingkatnya Nah plus tiga ke plus enam Ini adalah plus tiga Plus enam ke plus sembilan Ini juga plus tiga Lalu Plus enam ke plus dua belas Ini plus enam Dua belas ke plus empat belas Juga plus enam Untuk mencari ini Juga plus tiga Sehingga menjadi Plus dua belas Sama dengan yang bawah Untuk mencari yang ini Plus enam juga Sehingga menjadi Plus dua belas Jadi dua empat Plus dua belas Tiga puluh enam Pantapan plus dua empat Ini menjadi Tuh puluh dua Sehingga ucapannya adalah Yang Nah sekarang Pola soal ke lapan itu Ada daerat khusus Dan sering keluar juga nih Dari daerat fibonacci Nah ini di yang Orang malam hatika Sudah tahu nih ya Dari daerat fibonacci itu adalah Dari di mana Sebuah angka pada daerat Merupakan Penjumlahan dari Dua angka sebelumnya Nah Contohnya nih Empat Tujuh Sebelas Pulang belas Pulang belas Pulang belas Nah sekarang Sebelas itu adalah Penjumlahan dari Empat plus tujuh Ini ya Sebelas Ini adalah penjumlahan dari Empat plus tujuh Ini dan ini Nah Lapan belas Ini penjumlahan dari Tujuh plus Belas Ini dan Ini Dua sembilan Adalah penjumlahan dari Sebelas plus Lapan belas Ini Dan ini Otomatis Angka selanjutnya adalah Penjumlahan dari Lapan belas Dan Dua sembilan Nah disini Adalah Lapan belas Plus Tujuh sembilan Jadi Empat puluh Tujuh Ganti Nah Ternyata ingat-ingat Ini adalah Tipe Dari khusus Tipe Fibonacci Pola soal ke sembilan Atau Dari khusus Dari bilangan prima Harus diingat bahwa Dulu di SMA Bilangan prima itu adalah Bilangan bulat Yang hanya bisa dibagi satu Dan dengan Bilangan sendiri Artinya Tujuh ini Hanya bisa dibagi dengan satu Dan bilangan Dari Bagi dengan tujuh Yang bisa menghasilkan Bilangan bulat Sehingga Bisa di Tiga Lima Tujuh Sebelas Matis Untuk Bilangan prima setelah Sebelas Itu adalah Dari 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 Ini Pemisah Sering Sering Keluar Serta Kita Cek 4 6 18 268 22 Juga Turun 8 Ketiga Kurang Lima Ternyata Setelah Berkurang Lima Setelah Tujuh Polanya Tidak Konsisten Di awal Harusnya Ini kan Ini 8 Ke 10 Artinya Ada Pemisah Pemisah 10 Ke 12 Terus 2 Lagi 12 Ke 14 Terus 2 Lagi Ada Pemisah Lagi 3 Artinya Di sini Adalah Plus 2 Jadi 16 Yang D Ada Pemisah 3 Di antara Pola 468 Dan 10 12 14 Ini Juga Sering Keluar Berdatanya CPNS Kemudian Ada Dari Pangkat 3 Kalau Kita Punya 2 Pangkat 3 Artinya 2 Kali 2 Lagi 2 Lagi Dan 2 Kali 3 Dan Lagi Matematika Dasarnya Ini Sepele Tapi Penting Sekali Untuk Test CPNS Karena Kita Dibilang Dari Pemikiran Dasar Kita Disini 8 Adalah 2 Pangkat 3 Lalu 7 Adalah 3 Pangkat 3 4 Pangkat 3 5 Pangkat 3 Otomatis Ini Adalah 6 Pangkat 3 16 Itu Adalah Dari Khususus Pola Kesebelas Tidak 11 Tipe Soal Deret Yang Sering Keluar Pada Tes CPNS Ada Deret Yang Lebih Rumit Lagi Tapi Tidak Muncul Pada Tes Tes Menas Teseleksi Pergeran Tinggi Yang Tinggi Yang Bagaimana Kita Memecahkan Satu Pola Yang Sederhana Namun Sangat Berguna Bagi Kehidupan Dan Lumpa Kejaan Nanti Oke Sampai Jumpa Pada Materi Selanjutnya Semoga Bermanfaat Untuk Para Taman Semua Menjadi Ilmu Dan Amunisi Untuk Pada Nanti Selamat Lagi Keperbati